selamat menikmati bagus-bagus, walaupun ada sebagian yang jawabannya sama, itu menandakan pasti ada yang kopas kan lain kali, kalau ada tugas jangan kopas ya, kerjakan sesuai perintah sesuai apa yang kalian alami itu lebih baik daripada kalian kopas, terus masih ada anak-anak yang kurang cermat nih jadi kan Bu Ambrita minta silahkan ketikkan jawaban kalian itu langsung di forum, tidak perlu mengirim file berupa foto jadi untuk tugas selanjutnya masih mengalami Google Classroom nanti jangan kirim file tapi langsung ketik di forumnya itu kayak gimana kita akan mulai dari pengertian kontrol diri atau dalam bahasa Arabnya disebut Mujahadah An-Naus, Mujahadah An-Naus berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni Mujahadah yang artinya kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu dan An-Naus yang artinya diri pribadi jadi Mujahadah An-Naus sendiri adalah kesungguhan dalam mengendalikan diri pribadi atau sikap kontrol diri Sikap kontrol diri atau Mujahadah An-Naus adalah salah satu sikap yang diajarkan Islam agar manusia mampu menjadi pribadi yang tidak selalu mengedepankan hawa nafsu dan emosinya dalam menjalani kehidupan akan tetapi mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya dengan selalu mengedepankan kecernihan hati dan pikiran serta perilaku mulia yang dapat meninggikan derajatnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jika kita menilik secara hakiki nafsu diri atau yang biasa kita kenal sebagai hawa nafsu merupakan poros dari kejahatan karena nafsu yang kita miliki memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan inilah kenapa Nabi Muhammad s.a.w. menegaskan bahwa jihad melawan nafsu lebih dahsyat daripada jihad melawan musuh oleh karena itu kita sebagai umat yang beragama Islam harus benar-benar bisa memiliki sikap ini agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diridoi oleh Allah menurut Al-Quran nafsu yang ada di dalam diri manusia bisa dibedakan menjadi tiga nafsu yang pertama adalah nafsu amarah nafsu amarah ini bisa kita lihat dari namanya merupakan nafsu yang mendorong kepada keburukan letak nafsu ini ada di dalam dada dan yang termasuk dalam nafsu amarah ini antara lain adalah sikap kikir tamak hasut bodoh sombong dan adanya keinginan akan duniawi kemudian jenis nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah nah nafsu lawamah ini adalah nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk namun dalam kesempatan lain mengulangi kesalahan lagi diiringi dengan penyesalan nafsu lawamah ini letaknya ada di dalam hati yang termasuk dalam nafsu lawamah ini antara lain ada mencela bersenang-senang menipu bangga diri mengumpat pamer amal zulim dusta dan lupa kemudian yang ketiga adalah nafsu mudmainah atau nafsu yang tenang nafsu mudmainah ini tempatnya adalah rahasia atau asir yang termasuk dalam nafsu mudmainah ini ada sikap dermawan berserah diri ibadah syukur atau berterima kasih adanya sikap ridho dan adanya sikap takut akan melanggar larangan apabila kita sudah terbiasa menerapkan sikap kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada beberapa hikmah yang bisa kita rasakan yang pertama adalah minimalisasi akibat negatif dari perbuatan yang kita lakukan nah kembali lagi tadi bahwasannya kontrol diri itu sikap menahan hawa nafsu jadi kalau seseorang akan melakukan sebuah perbuatan maka seseorang yang memiliki sikap kontrol diri ini akan memikirkan dengan baik-baik apa efek negatif apa efek positif dari apa yang dia lakukan sehingga dia memikirkan matang-matang akibatnya bisa meminimalisasi akibat negatif kemudian yang kedua hikmah yang bisa kita rasakan adalah seseorang yang memiliki sikap kontrol diri akan berusaha berbuat yang baik dan terbaik karena semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah jadi sebelum melakukan benar-benar dipikirkan matang-matang apakah ini baik atau buruk karena tentunya segala akibat dan segala efeknya itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah yang terakhir adalah tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul jadi contoh konkretnya misalkan zaman sekarang itu kan informasi itu cepat banget bisa tersebar dari media cetak sosial media kalau kita tidak memiliki sikap kontrol diri kita tidak tabayun dulu kita tidak cari tahu dulu apakah berita itu benar atau tidak pasti kita bisa langsung sebarkan kalau pas beritanya ternyata tidak benar itu bisa jadi berbahaya buat orang lain makanya kita memerlukan sikap kontrol diri ini agar tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul mengenai hadis tentang mujahadah anafs ini Rasulullah s.a.w. bersabda an abi hurayrota radiyallahu anhu anin nabiyyi s.a.w. kola laisha syadidu bisodati innama syadidul ladhi ya meliku nafsahu indal ghodob arti dari hadis di atas adalah tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulet tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah nah jadi berdasarkan dari hadis itu bisa kita jabarkan maksudnya adalah pengertian kuat di dalam islam itu bukan orang-orang yang selalu menang dalam bertarung berkelahi atau bergulet tetapi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya yang memiliki sikap kontrol diri ketika dia marah kemudian kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya meredam hawa nafsunya saat marah dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah masalah dan duka nestapa nah itu tadi penjelasan mengenai mujahadaan nafs atau kontrol diri mulai dari pengertian macam-macam nafsu hikmah dari mujahadaan nafs dan hadis mengenai kontrol diri nah cukup sekian pertemuan kita kali ini untuk tugasnya silahkan kalian cek di google classroom terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh